Pemirsa di Tres Narkoba, Polda Jambi berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkoba yang terjadi di wilayah hukum Polda Jambi. Dari penangkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan barang bukti sabu seberat kurang lebih 8,8 kg. Di Tres Narkoba, Polda Jambi berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkoba yang terjadi di wilayah hukum Polda Jambi. Dalam penangkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan barang bukti sabu seberat kurang lebih 8,8 kg. Hal itu disampaikan di Res Narkoba, Polda Jambi, AKBP Ernesto Saizer saat memimpin press release. Pada Kamis 7 Maret 2024, didampingi Kabit Humas Kompes Paul Mulya Prianto, bertempat di lapangan hitam Polda Jambi. Pengungkapan kasus ini dilakukan dalam kurun waktu 2 bulan Januari dan Februari 2024. Dires Narkoba mengatakan penangkapan ini terdiri dari 9 kasus, 3 diantaranya adalah kasus yang paling menonjol. Dalam pengungkapan ini, ada 3 kasus yang menonjol. Pertama, pengungkapan 6 kg sabu dengan 2 tersangka jaringan internasional. Kedua, 520 butir tablet yang penggunaannya seperti ineks. Ketiga, 1,2 kg sabu yang dicampur dengan gula. Selama bulan Januari sampai Februari tahun 2024, kami di Res Narkoba, Polda Jambi, mengungkap ada berapa kasus. Untuk hari ini, kami ada 9 kasus yang menonjol. Dari 9 kasus menonjol ini, kami merekan lagi 3 kasus yang lebih menonjol lagi yang tadi sampai konegap di Tumas. Yang pertama adalah pengungkapan kasus tindak pidana narkoba dengan tersangka 2 dengan barang peki 6 kg. Ya, kenapa ini baru kami sampaikan? Karena pengembangannya, karena jaringannya. Ini kan jaringan sifatnya. 6 kg ini ditangkap, ini diduga jaringan internasional. Karena dari bentuknya ini kemasannya. Ernesto mengungkapkan, dari pengungkapan kasus ini, jika dirupiahkan ditaksir berkisar 11,3 miliar rupiah lebih. Dan telah menyelamatkan 42.225 jiwa di Provinsi Jambi. Pengungkapan kasus ini menangkap 16 orang tersangka dikenakan pasal 114 ayat tua dengan ancaman hukuman seumur hidup dan maksimal hukuman mati. Selain barang bukti sabu, juga turut diamankan handphone, uang tunai sebesar Rp132.600.000 dan 2 unit kendaraan roda 4 jenis Mitsubishi Xpander dan Triton. Guna penyelidikan lebih lanjut, para tersangka ditahan di sel tahanan Polda Jambi. Terima kasih.